Bagaimana kekuasaan Tumapel terpecah? Rasasti Mula Malurung juga menyebutkan kalau Seminimrat mempersatukan kembali kerajaan Tumapel sepeninggalan Tokjaya. Mungkin sepeninggalan ayahnya Gen Arok yang dewas di atas tahta oleh Anusapati, Batara Palemeswara segera memisahkan Kadiri dari kekuasaan Tumapel. Atau dengan kata lain ia menolak menjadi bawahan Anusapati. Jadi di Jawa Timur kemudian terdapat dua buah kerajaan dan ini berlangsung sampai pemerintahan Tokjaya. Baru sepeninggalan Tokjaya, Kadiri kembali dijadikan sebagai negeri bawahan Tumapel oleh Seminimrat dan diserahkan kepada Kertanegara pada tahun 1254. Sebagai warahan Tumapel